Halo sahabat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Eko Aza siang ini saya berada di sekitar stasiun pada larang untuk melihat kesibukan demi kesibukan pengerjaan dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, baik itu pemasangan rel, bantalan, dan juga penaburan batu balas dan juga pengerjaan dari stasiun kereta cepat pada larang, mantap sahabat youtube dan nanti di menit-menit terakhir, jangan sahabat youtube lewatkan, ada terjadi persilangan baik di jalur kereta cepat maupun di jalur KAI, pokoknya ini sangat menarik sekali untuk disimak makanya sahabat youtube tetap ikuti terus dan toto terus videonya sampai akhir oh iya sahabat youtube perlu diketahui, video ini diambil hari jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nah sudah mulai terlihat bergerak, gerbong balas yang membawa 16 rangkaian dan nampaknya akan menabur di jalur 2 mulai dari sekitar stasiun padarang, bergerak ke arah timur atau menuju ke arah jembatan baja sahabat youtube dan ini akan terjadi persilangan dengan lokomotif DF yang mendorong gerbong datar di pemasangan bantalan pada siang hari ini nampaknya gerbong datar saat ini hanya membawa 2 batang rel 500 meter dan TLM melakukan pemasangan bantalan ke arah barat atau mendekati ke outlet tunnel 10 tadi saya sempat mendekat ke outlet tunnel 10 dari atas sepertinya saat ini masih dilakukan pemadatan batu balas ada kemungkinan besok atau lusa akan dilanjutkan kembali pemasangan rel 500 meter berikutnya yang akan masuk ke terowongan 10 kereta cepat Jakarta Bandung ini insya Allah hari minggu saya akan cepat update kembali ke lokasi mudah-mudahan saja dilakukan atau diteruskan pemasangan rel 500 meter berikutnya makanya sahabat youtube tetap ikuti terus dan tonton terus channel Eko Aza jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus mengikuti perkembangannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton